Serangan militer Rusia ke Ukraina bukan hanya meruntuhkan pertahanan militer negaranya Namun negara pimpinan Vladimir Putin itu pun juga bermaksud untuk mengguncang perekonomian masyarakat Ukraina Atas serangan tersebut, Bank Dunia dan Dana Monetar Internasional atau IMF berjanji membantu perekonomian Ukraina Dikutip dari Tribun Bisnis, pada Rabu 2 Maret 2022, IMF berencana memberikan suntikan dana untuk membantu Ukraina memulihkan kondisi ekonomi negaranya Kepala IMF Kristalina Georgieva dan Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan bahwa mereka mendukung rakyat Ukraina Mereka menilai bahwa perang tersebut menciptakan dampak yang signifikan ke negara lain Melalui pengumumannya, pada selasa 1 Maret 2022, Georgieva dan Malpass menyatakan diambilnya keputusan ini sejalan dengan adanya peningkatan pada sebagian harga komoditas Sementara pendapatan Ukraina sendiri mengalami penurunan karena invasi Rusia Jika hal ini tak kunjung ditanggulangi, maka bukan tak mungkin apabila nantinya Ukraina berisiko terkena inflasi Kenaikan sejumlah komoditi pokok bisa terjadi karena adanya imbas sanksi yang dicatuhkan Amerika Serikat dan Eropa pada Rusia Hal inilah yang membuat Dewan IMF mempertimbangkan permintaan Ukraina untuk memberikan bantuan biaya darurat melalui instrumen pembiayaan cepat Rencananya, pada minggu ini IMF akan memberikan dana sebesar $350 juta AS Lantas beberapa hari kemudian dana tersebut akan ditambah $200 juta untuk digunakan dalam program sektor kesehatan dan pendidikan Tak hanya itu, bahkan IMF juga menjanjikan suntikan dana tambahan sebanyak $2,2 miliar AS Dana tersebut akan cair sebelum akhir Juni tahun ini Dengan adanya dukungan dana tersebut, IMF berharap pihaknya dapat membantu memulihkan roda perekonomian Ukraina di tengah panasnya suasana invasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!